Selama ini kita melihat Allah kah? Terus dari mana dindingan percaya? Kalau Allah itu ada? Ayo jajale. Kok yakin kalau Allah itu ada? Sementara kita belum pernah melihatnya. Dari mana keimanan itu menghunjam kuat ke dalam hati kita? King Pundiwa. Dari mana itu kita tahu? Min ayatina al-kaw niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi an-nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfir. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina. Min yahdihillahu falamudillalah wa min yudrilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahudahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa larasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumi al-qiyamati amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Munawara. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semuanya di hari puasa yang ke-13 senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan dari hari pertama sampai hari yang ke-13 sampai hari ini berkenan untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bagian dari wasilah ikhtiar yang kita maksimalkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar pula kita tidak dikatakan sebagai orang yang rugi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah disindir oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Raghma'an farajulin, raghma'an farajulin, raghma'an farajulin. Ruggilah seseorang, rugi seseorang, rugi seseorang. Itu kata beliau. Ketika ditanya, Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wa sallam menjawab, Orang yang kedatangan kepadanya bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, Kulnya, Target utama yang kita ingin raih dan ingin kita dapatkan dari Allah adalah, Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga inilah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Maka, Maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebuah kebahagiaan, Bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah. Lalu kemudian di akhir Ramadan, Ia mendapatkan ijazah, Mendapatkan sertifikat, Dimana sertifikat itu tertulis, Bahwa kita termasuk dari orang-orang yang puasanya, Diterima oleh Allah, Dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sehingga untuk bisa menggapai dan mendapatkan nilai yang terbaik, Harus ada upaya maksimal yang kita lakukan. Jadi tidak seperti punduk yang merindukan bulan. Tahu apa pak? Punduk merindukan bulan. Nopo pak? Punduk itu apa pak? Itu punda. Beda sama pungguk. Ada yang tahu? Ya? Punduk ya? Nopo artinya punduk. Ini kan pepatah yang sudah kita tahu sejak kita kecil. Tapi begitu kita tanya apa artinya kok yuk bingung? Nopo pak artinya pak? Punduk itu orang yang pendek. Poncel. Lalu ingin menggapai bulan. Jadi pak pungguk merindukan bulan. Artinya sesuatu yang mustahil. Bagi orang yang pendek tapi ingin menggapai bulan yang jauh di atas sana. Inilah yang kemudian ingin tergambarkan. Bagaimana ada orang yang beringin atau berkeinginan ingin mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menjalankan kewajibannya. Maka ridha Allah, rahmat Allah, taufiknya, pertolongannya, hidayahnya. Semua kebaikan yang ingin kita dapatkan dan ingin kita capai. Tidak akan hadir dan tidak akan datang dalam kehidupan. Kalau ini tidak kita maksimalkan ikhtiarnya. Dan ini ampunan yang kemudian Allah janjikan. Inilah rahmat yang Allah tebar di bulan Ramadan. Bagaimana tidak dikatakan demikian. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Akan Allah berikan limpahan pahala yang berlipat-lipat. Maka dari sisi fikir. Dimana syariat yang kemudian perlu kita jaga. Untuk kemudian dimaksimalkan. Untuk dilaksanakan ataupun dihindari. Ini baik perintah maupun larangan yang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga belum terlambat bagi kita untuk memperbaiki dari semua aktivitas-aktivitas yang kita sudah jalani. Contoh. Sampai hari yang ke-13. Sampai hari yang ke-13 di bulan Ramadan. Bagaimana tilawah Quran kita. Bagaimana qiyamul layil kita. Yaitu dengan tarawih ataupun tahajud kita. Pertanyaan ini yang perlu untuk kita jawab. Sebagai bagian dari intrus peksi diri. Jadi janganlah membangun. Amal perbuatan yang kita lakukan itu hanya berdasarkan dengan persepsi. Asumsi, persepsi, perkiraan. Yang menurut kita diterima. Tapi ternyata belum. Tentu. Karena semua ada pada kekuasaan Allah SWT. Ranah kajian yang juga kita ingin kaitkan dengan tema kita pada kesempatan ini adalah Bapak Ibu bisa perhatikan di awal dari Juz yang ke-19 dari surah Al-Furqan. Ayat 21 sampai ayat 23. Tiga ayat yang Allah sampaikan di awal dari Juz yang ke-19 itu keterkaitan dengan kecongkakan atau kesombongan orang-orang kafir yang disampaikannya di hadapan Allah kelak di hari yaumul qiyamah. Nanti kalau Bapak Tadarus, Ibu baca Quran, ketika sudah sampai pada surah Al-Furqan ayat 21 sampai 23, silakan berhenti sejenak. Lalu kemudian mengulang kembali materi yang sudah pernah kita dapatkan. Apa yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Furqan tiga ayat itu. Pertama Allah mengatakan begini. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi kalimat Orang-orang yang tidak berharap ingin bertemu dengan kami oleh As-Sa'di dalam tafsir beliau. Yaitu Aisarutafasir Yang ditulis oleh Imam As-Sa'di. Memberikan penjelasan Orang yang tidak mau ketemu dengan kami kelak di hari yaumul qiyamah Sama dengan orang yang mendustakan hari kiyamah. Jadi kalimat Itu diartikan Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mendustakan hari kiyamah? Tidak percaya Pak. Jadi tidak percaya dengan datangnya hari kiyamah. Apa dampak yang akan muncul bagi orang yang tidak beriman kepada hari akhir Pak? Dampaknya apa yang akan dilihat? Maka dia tidak akan Tidak akan melakukan persiapan apapun untuk menjemput Kebahagiaan yang sudah disediakan oleh Allah Bagi mereka yang bersungguh-sungguh di dunia. Karena semuanya ada dampaknya, semuanya ada efeknya. Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau puasa? Kenapa kita mau menjalankan syariat dari Allah? Karena ini bukan hanya sekedar perintah. Tetapi karena kita tahu bahwa ada Allah yang memerintahkan kita. Dan ketika kita tahu Allah yang memerintahkan sebagai Zat yang sudah menciptakan dan mengatur alur kehidupan kita Selama perintah itu diikuti Maka jalan keselamatan akan mudah kita lalui. Nah ini jangan sampai kita ucapkan Pak. Ucapan orang-orang kafir Yang ibarat boleh dikatakan Seperti orang yang mau tenggelam di sungai Lalu kemudian dia berusaha menggapai apapun yang bisa dia capai Yang bisa dia pegang asal bisa selamat Bapak gambarkan saja Kalau kita tenggelam di pinggir kali Apa yang kita lakukan? Ngambil rotan ataupun ngambil rumput sekalipun Itu akan bisa kita jadikan sebagai tumbuhan Berharap bisa menyelamatkan Maka ucapan orang kafir di hadapan Allah Kelak itu begini Ini yang pertama Pak Andai kata dulu waktu di dunia Engkau turunkan malaikat kepada kami Lalu malaikat berbicara dan memberikan penjelasan dan perintah kepada kami Hai kalian manusia Berimanlah kepada sosok yang bernama Muhammad Maka kami pasti ikut Ini salah kamu sih Jadi nyalah-nyalahin Allah Pak Ini gara-gara Allah tidak menurunkan malaikat kepada kami Maka kami tidak beriman Ini jurus ngeles pertama Pak Kayak orang yang kemudian sudah kepepet Maka biasanya akan memunculkan Pendapat alasan yang sekena-kenanya Maka ini yang disebut dengan jurus mabok Pak Jurus orang mabok yang nanti akan disampaikannya di hadapan Allah SWT Begitu kebenaran sudah terpampang nyata di hadapannya bahwa surga hak Neraka hak Semua yang mereka ingkari semuanya hak Baru kemudian mereka mengutakan Lawla unzila alainal malaikat Coba dulu kau turunkan malaikat Lalu memberikan penjelasan kepada kami untuk Beriman kepada Allah Maka kami pasti akan beriman Allah sih gak nurunin malaikat Lah kalau malaikat diturunkan ke dunia Mungkin atau tidak Pak? Ibu Yang lagi sibuk ngurusin roti Kudapan Mungkin gak? Malaikat turun di hadapan kita Lalu memberikan pelajaran seperti manusia biasa Mungkin? Jawabannya tidak mungkin Malaikat dan manusia punya alam yang berbeda Maka bagaimana dengan alam yang berbeda Kok akan disatukan? Ini kan jelas jurus mampu Nghiho Kemudian yang kedua Alasan yang kedua Auna ro rabbana Atau andai kata dulu waktu kami di dunia Bisa melihat Tuhan kami Yaitu Allah Maka kami akan beriman Karena Allah tidak nampak Allah tidak kelihatan Maka bagaimana kami akan beriman kepadamu ya Allah Sehingga baik Malaikat ataupun Allah Yang disebut oleh orang-orang yang tidak Yang tidak membenarkan akan datangnya hari akhir Dinyatakan sebagai perkara yang sifatnya Gho Kok yakin kalau Allah itu ada Sementara kita belum pernah melihatnya Dari mana keimanan itu menghunjam kuat ke dalam hati kita King Pundiwa Dari mana itu kita tahu Dari ayat-ayat Allah yang terbentang luas di hadapan kita Sudah cukup untuk membuktikan Kalau Allah itu ada Dan dialah yang menciptakan segalanya Itu yang pertama Yang kedua ini Pak Ayat-ayat Allah yang tersurat Berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Tidak mungkin ada ayat Kalau tidak ada yang Tidak ada yang membacanya Tidak ada yang mengatakannya Maka ini disebut dengan Kalah Kalamullah Dari situ saja sudah kita pahami bahwa Ada yang menciptakan Ada yang berkata Yaitu Allah Dan kemudian Allah pula yang menciptakan alam semesta Sudah cukup bagi kita untuk Mengimani keberadaan Allah Itu yang pertama Yang kedua Pak Kalau hanya sekedar untuk menyatakan Allah ada atau tidak Lalu kemudian kita yakinkan Allah tidak ada Karena pemahaman kita Sesuatu yang tidak kelihatan Belum tentu tidak Tidak ada Sepakat Sepakat nampak betul Kalau tidak sepakat ya kita diskusi Sesuatu yang tidak nampak Bukan saya ngomong tidak ada Sesuatu yang tidak nampak Bukan berarti tidak ada Maka kemudian Kalau kita tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia Bukan berarti menandakan Kalau Allah tidak ada Itu yang berikutnya Konstruksi berpikir Yang kemudian perlu kita Sampaikan kepada siapa Kepada diri kita masing Masing Jangan sampai ucapan orang kafir Di hadapan Allah Lalu kemudian juga Kemudian menjadi sebuah Tragedi juga bagi kita Orang-orang yang beriman kepada Allah Di negara Timur Tengah Sudah banyak fenomena Pergeseran Keyakinan Dari mereka yang tadinya Beriman kepada Allah Lalu kemudian Pindah Bukan kepada agama paganisme Ataupun Pindah kepada agama yang lain Tapi kepada Ataisme Tidak percaya lagi Dengan adanya Allah Jadi Fenomena sekarang Yang terjadi Dari Berita online Yang tadi baru saya baca Bahwa Terjadi peningkatan Dari susi kuantitas Orang-orang di Timur Tengah Yang kemudian tadinya Beragama Islam Menjadi tidak Beragama Yang disebut dengan Atais Inilah yang disebut Fenomena hidayah Yang tercabut di dalam Hati Padahal ketika Hidayah ada Begitu iman ada Ada di dalam hati Itu tanda-tanda Kebahagiaan yang ada Bagi seorang Muslim Maka ketika Kita tidak beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini dikatakan Sebagai musibah Terbesar Apa yang kemudian Allah sampaikan Lalu kemudian Mereka itu Sudah sombong Kepada diri Masing Masing Jadi dikatakan Orang yang sombong Adalah mereka Yang tidak beriman Kepada Allah Lalu kemudian Mereka yang tidak ikut Dan tidak patuh Kepada perintah Allah Ini disebut Sebagai Perbuatan Seseorang Yang berdasarkan Dengan A Berdasarkan dengan A Asumsi 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 itu Perkiraan Pasti Amalku Baik 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 Tapi tidak beriman Kepada Allah Dan dia mengatakan Begitu Ini yang disebut Dengan kebenaran Yang dilakukannya Berdiri atas Persepsi Dan asumsi Yang Menyatakan bahwa Apa yang dilakukannya Benar Padahal Tidak Dia lupa Atau mungkin Tidak tahu pak Bahwa kehidupan kita Bukan berdasarkan Apa tadi Asumsi Tidak berdasarkan Persepsi Tapi berdasarkan Re Re Renata Regulasi pak Harta Tahta Dan Renata Itu bukan Hidup kita itu Berdasarkan Apa pak Regulasi Regulasi itu apa Aturan Aturan dari Allah Baku Disebutkan Dalam Al-Quran Pertama Surah Al-Asr Ayat 3 Kedua Kabar gembira Yang Allah berikan Kepada orang-orang Mu'min dan orang Yang beramal Soleh Surah bintan pak Surah Al-Baqarah Ayat yang ke-25 Tadi Al-Asr Ayat 3 Orang yang Tidak rugi Itu adalah Mereka Insya Allah Kita tidak Rugi Karena kita sudah Beriman kepada Allah Wa'amilu Solehat Dan orang-orang Yang melakukan Amal Soleh Berdasarkan Keimanan Iman ini Tidak boleh Diloncati pak Jadi tidak Jadi tidak bisa Ujuk Tadi mulai Tadi mulai taklim Jampitan pak Setengah 6 ya Kemana Ustadznya Kok gak Dateng Kemudian Yang kedua Allah Gambarkan Atas Ketidak Imanan Mereka Dan ketidak Ketidak percayaan Kepada Perkara Ghaib Dikatakan Wa'atau Mutuwang Gabriro Dan mereka Sudah dianggap Orang-orang Yang melampaui Batas Lalu pada hari itu pak Pada hari kiamat Ini yang disebut Dengan Asumsi mereka Bahwa Tuhan Berlaku adil Bahwa nanti Akan ada Malaikat Yang memberikan Kabar gembira Kepada kami Atas apa Atas kebaikan Kebaikan Yang dulu Pernah kami Lakukan Semasa hidup Di dunia Malaikat Akan datang Tersenyum Akan memberikan Bantuan Ini catatan Amal kebaikanmu Silahkan Masuk surga Kepada Apa yang Sudah Kau inginkan Dan kau Cita-citakan Ayat 22 Apa yang Allah sampaikan pak Sayangin Dengan Ranggu Quran Ya 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 Raunal Malaikata Labusro Ya 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 Pada hari itu pak Orang-orang Yang Mendustakan Hari kiamat Berkata Bahwa Malaikat Akan Memberikan Kabar Gembira Kepada Kami Tetapi Ternyata Bukan Kabar Gembira Ternyata Kabar Kejut Kabar Sedih Yang pada Akhirnya Mereka Para Malaikat Itu Mengatakan Haram Bagi Kalian Untuk Masuk Kedalam Surga Allah Sampai Kemudian Pada Akhirnya Jadi kalimat Hijaram Mahjura Itu Ungkapan Penyesalan Yang Tak Berkesudahan Dan orang Arab Biasa Mengucapkan Kalimat Hijaram Mahjura Kalau Ada Ketimpa Kesialan Ataupun Mereka Dapat Musibah Itu Yang Diucapkan Hijaram Mahjura Kalau Kita Itu Bahasanya Apa Aduh Celokong Gawat Dan Gitu Kalau Bahasa Kita Sehari Hari Tapi Dalam Bahasa Arab Penyesalan Mereka Kekagetan Mereka Amal Kebaikannya Ternyata Tidak Direken Amal Kegiatan Kebaikannya Tidak Dicatat Sedikitpun Oleh Allah Ini Bukan Soal Ketidak Adilan Tetapi Soal Ketidak Patuhan Atas Regulasi Yang Ditetapkan Oleh Allah FIFA Akhirnya Nyabut Hak Indonesia Untuk Menjadi Tuan rumah Piala U20 Kita Bisa Protes Bisa Protes Sampai Erick Tohir Ketemu Dengan Presiden FIFA Tapi Kebijakan FIFA Tidak Bisa Diganggu Gugat Indonesia Batal Batal Kenapa Indonesia Nggak Ikut Regulasi Gara-gara Orang Israel Nggak Boleh Nggak Boleh Main Ya sudah Kalau Orang FIFA Punya Punya Kebijakan Ganda Sikap 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 Berbeda Antara Israel Dengan Rusia Misal Lagi-lagi Yang kita Ambil Hikmah Dari Kejadian Itu Adalah Soal Regulasi Yang Tidak Bisa Diganggu Gugat Allah Punya Aturan Pak Aturan Sudah Sudah Bercapek Ria Yonahan Weteng Dari Dahaga Dan Laper Ternyata Dahaga Dan Lapernya Kita Nggak Diitung Sama Allah Kalau Kita Tidak Mengikuti Regulasi Maka Kenapa Kalau Kita Lagi Puasa Harus Banyak Diem Kenapa Karena Cangkemi Karena Mulut Kita Mambu Mulut Kita Itu Bau Selama Berpuasa Maka Kenapa Kita Dihandurkan Untuk Banyak Diem Supaya Tidak Banyak Ngomong Kalau Kita Tidak Banyak Ngomong Berarti Bisa Meminimalisir Potensi Dosa Dari Mulut Tidak Ngerasani Orang Tidak Menggunjing Orang Tidak Mencaci Maki Tidak Menghina Orang Dan Semua Perbuatan Dosa Yang Ditimbulkan Dari Mulut Itu Bisa Menciderai Dari Puasa Yang Kita Lakukan Sehari Penuh Lagi Soal Soal Ingat Kudapan Sebentar Lagi Jangan Buyar Konsentrasinya Soal Regu Regulasi Pokoknya Regulasi Siapa Yang Ikut Aturan Allah Insya Allah Aman Coba Jangan Perhatikan Ayat 23 Ini Antiklimak Dari Materi Kita Bunda Aisyah Pernah Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Sallam Wahai Rasul Bagaimana Nasib Orang-orang Kafir Yang Sudah Banyak Melakukan Amal Kebaikan Apakah Kebaikan Mereka Dicatat Turunlah Surah Ini Pak Turunlah Ayat 23 Surah Al-Furqan Apa Itu Kami Telah Memberikan Apresiasi Dari Amal Perbuatan Yang Sudah Mereka Lakukan Dan Ketika Nanti Di Akhirat Maka Kami Jadikan Amalan Mereka Haba Am Mansurah Seperti Debu Yang Berterbangan Entek Tidak Ada Sisa Amal Perbuatan Yang Dulu Pernah Dilakukannya Terus Apa Yang Allah Sampaikan Kami Telah Dahulukan Apresiasi Kebaikan Yang Sudah Mereka Lakukan Bentuknya Apa Bukan Berarti Allah Tidak Membalas Allah Balas Kebaikan Mereka Tetapi Dihabiskan Di Dunia Apa Caranya Apa Harta Kedudukan Terus Penghormatan Dari Orang Bapak Hebat Bapak Pemurah Bapak Dermawan Dapat Pujian Dari Manusia Itulah Makna Ayat Yang Ke 23 Pak Ayat Itu Ditujukan Untuk Orang Orang Kabir Yang Melakukan Amal Kebaikan Sia Sia Pak Hidup Sekali Kalinya Di dunia Yang Tidak Akan Mungkin Terulang Kembali Tapi Begitu Kembali Ke Negeri Akherat Kita Sudah Tidak Bisa Mengulang Lembaran Amal Kebaikan Di dunia Pengen Balik Tapi Kepinginan Itu Keinginan Itu Tidak Terkabul Dengan Pun Apal Surah An-Nabak Terakhir Dari Ayat Yang Ke 40 Apa Yang Allah Firmankan Dan Orang Kafir Mengatakan Ya Allah Alangkah Enaknya Kalau Ternyata Kau Jadikan Aku Itu Tanah Seperti Binatang Binatang Buas Yang Sudah Dimintai Pertanggungjawabannya Dan Begitu Dimintai Pertanggungjawaban Selesai Allah Kembalikan Lagi Seperti Tanah Itu Dari Surah Takwir Ada Penjelasan Keterkaitan Dengan Masalah Pertanggungjawaban Binatang Buas Yang Dulu Pernah Nanduk Terhadap Binatang Binatang Yang Lunak Sampai Binatang Ada Pertanggungjawabannya Pak Tapi Beda Beda Dampaknya Begitu Binatang Harimau Buaya Yang Kemudian Sudah Mempertanggungjawabannya Di hadapan Allah Selesai Allah Musnahkan Tapi Kan Orang Kafir Tidak Begitu Maka Begitu Orang Kafir Melihat Fenomena Begitu Kok Enak Betul Binatang Itu Tidak Ada Tidak Ada Konsekuensi Hukum Yang Berkepanjangan Tak Berkesudahan Tapi Orang Kafir Kan Ceritanya Beda Allah Masukkan Kedalam Neraka Dimana Neraka Adalah Tempat Keabadian Bagi Mereka Na'udzubillah Hithumma Na'udzubillah Urib Gursepisan Pisano Hidup Hanya Sekali-kalinya Kita Disini Tetapi Tak Mampu Dimanfaatkan Dengan Sebaik-baiknya Maka Kehidupan Yang Baik Di dunia Adalah Kehidupan Yang Berlebel Dengan Keimanan Dan Ketakwaan Kita Kepada Allah Maka Pak Ibu Kita Puasa Satu bulan Penuh Bagi Orang Yang Beriman Ini Menjadi Satu momentum Yang Sangat Momentum Yang Sangat Tepat Untuk Kemudian Kita Ambil Kesempatan Yang Luar Biasa Yang Mungkin Bisa Saja Di Tahun Yang Datang Kesempatan Ini Tidak Kita Dapatkan Maka Mpun Udah Buka Oh Tiga Menit Lagi Baik Jadi Maksud Saya Ketika Nanti Bapak Ibu Tadarus Quran Baca Al-Furqan Maka Ingat-ingat Pelajaran Ini Ketika Status Kita Sebagai Seorang Mumin Dimana Setiap Amal Kebaikan Yang Diikhlaskan Karena Allah Akan Dicatat Sebagai Kebaikan Yang Akan Menghantarkan Kemaslahatannya Untuk Kita Masing Masing Demikian Apa Yang Bisa Kita Bahas Pada Kesempatan Sore Hari Ini Kita Tutup Dengan Doa Keparatul Majlis Subhanak Allahum Bi Hamdik Asyadu Alla Ila Anta Astaghfiruka Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh